Keluaran pasal 9 ayat 1-7 Tulah kelima penyakit sampar pada ternak Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Pergilah menghadap Firaun dan berbicara lah kepadanya Beginilah firman Tuhan ala orang Ibrani Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka Maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembus sapi, dan kambing domba Akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dasyat Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir Sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firmannya Besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya Segala ternak orang Mesir itu mati Tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati Lalu Firaun menyuruh orang ke sana dan sesungguhnya lah Dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi Ayat 8 sampai dengan 12 Tulah ke 6 Barah Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun Ambilah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh Dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir Dan akan menjadikan barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun Kemudian Musa menghamburkannya ke udara Maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang Sehingga alih-alih itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa Karena barah-barah itu Sebab ahli-ahli itu pun juga kena barah Sama seperti semua orang Mesir Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun Sehingga ia tidak mendengarkan mereka Seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa Ayat 13 sampai dengan 35 Tulah ke-7 Hujan es Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun Dan katakan kepadanya Beginilah firman Tuhan ala orang Ibrani Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri Terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu Dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu Dengan penyakit sampar sehingga engkau terhapus dari atas bumi Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup Yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku Dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi Engkau masih selalu menghalangi umatku Sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini Aku akan menurunkan hujan es yang sangat dasyat Seperti yang belum pernah terjadi di Mesir Sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini Oleh sebab itu ternakmu dan segala yang kau punyai di padang Suruhlah dibawa ke tempat yang aman Semua orang dan segala hewan yang ada di padang Dan tidak pulang berkumpul ke rumah Akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati Maka siapa di antara para pegawai viraun yang takut kepada firman Tuhan Menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah Tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan Meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Ulurkanlah tanganmu ke langit Supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir Menimpa manusia dan binatang Dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit Maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es Dan api pun menyambar ke bumi Dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir Dan turunlah hujan es Beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu Terlalu dasyat Seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir Sejak mereka menjadi suatu bangsa Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang Di seluruh tanah Mesir Dari manusia sampai binatang Juga segala tumbuh-tumbuhan di padang Ditimpa binasa oleh hujan itu Dan segala pohon di padang ditumbangkannya Hanya di tanah Gosien Tempat kediaman orang Israel Tidak ada turun hujan es Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun Serta berkata kepada mereka Aku telah berdosa sekali ini Tuhan itu yang benar Tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah Berdo'alah kepada Tuhan Guru yang sangat dasyat dan hujan es itu sudah cukup Maka aku akan membiarkan kamu pergi Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi Dan berkatalah Musa kepadanya Sekeluar aku dari kota ini Aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan Guru akan berhenti Dan hujan es tidak akan turun lagi Supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan Tetapi tentang engkau dan para pegawai mu Aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah Tanaman rami dan jelai telah tertimpa binasa Sebab jelai itu sedang berbulir Dan rami itu sedang berbunga Tetapi gandum dan sekoy tidak tertimpa binasa Sebab belum lagi musimnya Lalu keluarlah Musa dari kota itu meninggalkan Firaun Dikembangkannya lah tangannya kepada Tuhan Maka berhentilah guru dan hujan es Dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan Hujan es dan guru telah berhenti Maka teruslah ia berbuat dosa Ia tetap berkeras hati Baik ia maupun para pegawainya Berkeraslah hati Firaun Sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi Seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa Keluaran pasal 10 Ayat 1 sampai 20 Tulah ke delapan Belalang Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Pergilah menghadap Firaun Sebab aku telah membuat hatinya Dan hati para pegawainya berkeras Supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat Yang kubuat ini diantara mereka Dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu Bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir Dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan diantara mereka Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Lalu Musa dan Harun pergi Menghadap Firaun dan berkata kepadanya Beginilah firman Tuhan Alah orang Ibrani Berapa lama lagi engkau menolak Untuk merendahkan dirimu di hadapanku Biarkanlah umatku pergi Supaya mereka beribadah kepadaku Sebab Jika engkau menolak membiarkan umatku pergi Maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang Kedalam daerahmu Belalang itu akan menutupi permukaan bumi Sehingga orang tidak dapat melihat tanah Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput Yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu Bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang Belalang itu akan memenuhi rumahmu Rumah semua pegawai mu Rumah semua orang Mesir Seperti yang belum pernah dilihat oleh bapakmu dan nenek moyangmu Sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Firaun Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya Berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita Biarkanlah orang-orang itu pergi Supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka Belumkah Tuhanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun Dan berkatalah Firaun kepada mereka Pergilah beribadalah kepada Tuhan Allahmu Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu Jawab Musa Kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua Dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan Dengan kambing domba kami dan lembus sapi kami Sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan Tetapi Firaun berkata kepada mereka Tuhan boleh menyertai kamu Jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu Lihat, jahatlah maksudmu Bukan demikian kamu boleh pergi Tetapi hanya laki-laki Dan beribadahlah kepada Tuhan Sebab itulah yang kamu kehendaki Lalu mereka diusir dari depan Firaun Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir Mendatangkan belalang Dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir Dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah Semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu Lalu Musa mengelurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir Dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu Sehari-harian dan semalam malaman Dan setelah hari pagi Angin timur membawa belalang Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir Dan hingga di seluruh daerah Mesir Sangat banyak Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya Dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian Belalang menutupi seluruh permukaan bumi Sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah Dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu Sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon Atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun Serta berkata Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu Oleh sebab itu ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja Dan berdoa lah kepada Tuhan Allahmu itu Supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun Dan berdoa kepada Tuhan Maka Tuhan membuat angin bertiup Dari jurusan sebaliknya Yakni angin barat yang sangat kencang Yang membawa belalang itu Dan melemparkannya ke dalam Laut Teberau Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun Sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi Ayat 21 sampai dengan 29 Tulah 9 Gelap Gulita Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Ulurkanlah tanganmu ke langit Supaya datang gelap meliputi tanah Mesir Sehingga orang dapat meraba gelap itu Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit Dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir Selama tiga hari Tidak ada orang yang dapat melihat temannya Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama tiga hari Tetapi pada semua orang Israel Ada terang di tempat kediamannya Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata Pergilah Beribadahlah kepada Tuhan Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu Tetapi Musa berkata Bahkan korban sembelihan dan korban bakaran Harus engkau berikan kepada kami Supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami Dan juga ternak kami harus turut beserta kami Dan satu kaki pun tidak akan tinggal Sebab dari ternak itulah Kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan Sebelum kami sampai di sana Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun Sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi Lalu Firaun berkata kepadanya Pergilah daripadaku Awaslah engkau Jangan lihat mukaku lagi Sebab pada waktu engkau melihat mukaku Engkau akan mati Kemudian Musa berkata Tepat seperti ucapanmu itu Aku tak akan melihat mukamu lagi Keluaran pasal 11 ayat 1 sampai 10 Tulah ke 10 diberitahukan Perfirmanlah Tuhan kepada Musa Aku akan mendatangkan satu tulah lagi Atas Firaun dan atas Mesir Sesudah itu Ia akan membiarkan kamu pergi dari sini Apabila ia membiarkan kamu pergi Ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini Baiklah katakan kepada bangsa itu Supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya Dan setiap perempuan kepada tetangganya pula Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir Di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyatnya Berkatalah Musa Ginilah firman Tuhan Pada waktu tengah malam Aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir Akan mati Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya Sampai kepada anak sulung budak perempuan Yang menghadapi batu kilangan Juga segala anak sulung hewan Dan seruan yang hebat Akan terjadi di seluruh tanah Mesir Seperti yang belum pernah terjadi Dan seperti yang tidak akan ada lagi Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel Seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong Baik kepada manusia maupun kepada binatang Supaya kamu mengetahui Bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir Dan orang Israel Dan semua pegawai mu ini akan datang kepadaku Dan sujud kepadaku Serta berkata Keluarlah Engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau Sesudah itu aku akan keluar Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Firaun tidak akan mendengarkan kamu Supaya mujizat-mujizat yang kubuat Bertambah banyak di tanah Mesir Musa dan Harun Telah melakukan segala mujizat ini Di depan Firaun Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun Sehingga tidak membiarkan orang Israel Pergi dari negerinya Keluaran Pasal 12 Ayat 1-28 Tentang Perayaan Pasca Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun Katakanlah kepada segenap jemaah Israel Pada tanggal 10 bulan ini Diambillah oleh masing-masing Seekor anak domba Menurut kaum keluarga Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya Untuk mengambil seekor anak domba Maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya Haruslah mengambil seekor Menurut jumlah jiwa Tentang anak domba itu Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang Anak dombamu itu harus jantan Tidak bercelah Berumur setahun Kamu boleh ambil domba atau kambing Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul Harus menyembelinya pada waktu senja Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubukan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas Pada rumah-rumah di mana orang memakannya Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air Hanya dipanggang di api Lengkap dengan kepalanya dan petisnya dan isi perutnya Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi Apa yang tinggal sampai pagi Kamu bakarlah habis dengan api Dan beginilah kamu memakannya Binggangmu berikat Kasut pada kakimu Dan tongkat di tanganmu Buru-burulah kamu memakannya Itulah pascah bagi Tuhan Sebab pada malam ini Aku akan menjalani tanah Mesir Dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang Akanku bunuh Dan kepada semua Allah di Mesir Akanku jatuhkan hukuman Akulah Tuhan Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal Apabila aku melihat darah itu Maka aku akan lewat daripada kamu Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu Apabila aku menghukum tanah Mesir Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun temurun Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya Kamu makanlah roti yang tidak beragi tujuh hari lamanya Pada hari pertama pun Kamu buanglah segala ragi dari rumahmu Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi Dari hari pertama sampai hari ketujuh Orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel Kamu adakanlah pertemuan yang kudus Baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang Itu sajalah yang boleh kamu sediakan Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi Sebab tepat pada hari ini juga Aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun temurun Itulah suatu ketetapan untuk selamanya Dalam bulan pertama pada hari yang ke-14 bulan itu Pada waktu petang Kamu makanlah roti yang tidak beragi Sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu Pada waktu petang Tujuh hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi Orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel Baik ia orang asing Baik ia orang asli Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan Kamu makanlah roti yang tidak beragi Di segala tempat kediamanmu Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel Serta berkata kepada mereka Pergilah Ambillah kambing domba untuk kaummu Dan sembelilah anak domba paskah Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop Dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu Dan darah itu kamu harus mencapukan pada ambang atas Dan pada kedua tiang pintu Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya Apabila ia melihat darah pada ambang atas Dan pada kedua tiang pintu itu Maka Tuhan akan melewati pintu itu Dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu Untuk menulahi Kamu harus memegang ini Yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya Sampai kepada anak sulung orang tawanan Yang ada dalam liang tutupan Beserta segala anak sulung hewan Lalu bangunlah Firaun pada malam itu Bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir Sebab tidak ada rumah yang tidak kematian Lalu pada malam itu dipanggilnya lah Musa dan Harun Katanya Bangunlah Keluarlah dari tengah-tengah bangsaku Baik kamu maupun orang Israel Pergilah Beribadahlah kepada Tuhan Seperti katamu itu Bawalah juga kambing dombamu Dan lembu sapimu Seperti katamu itu Tetapi pergilah Dan pohonkanlah juga berkat bagiku Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu Menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu Sebab kata mereka Nanti kami mati semuanya Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi Dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas Dan perak serta kain-kain Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu Sehingga memenuhi permintaan mereka Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu Kemudian berangkatlah orang Israel dari Raamses ke Sukkot Kira-kira 600 ribu orang laki-laki berjalan kaki Tidak termasuk anak-anak Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka Lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dipakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi Sebab adonan itu tidak diragi Karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat Dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun Sesudah lewat 430 tahun Tepat pada hari itu juga Keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan Untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel Turun temurun untuk kemuliaan Tuhan Ayat 43 sampai 51 Ketetapan lebih lanjut mengenai paskah Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun Inilah ketetapan mengenai paskah Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan Segenap jemah Israel haruslah merayakannya Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu Dan mau merayakan paskah bagi Tuhan Maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia Wajiblah disunat Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya Ia akan dianggap sebagai orang asli Tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat Boleh memakannya Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli Dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu Seluruh orang Israel berbuat demikian Seperti yang diperintahkan Tuhan Kepada Musa dan Harun Demikianlah diperbuat mereka Dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel Keluar dari tanah Mesir Menurut pasukan mereka Terima kasih kerana menonton!